Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan dan insyaallah iman dan islam untuk melanjutkan belajar tentang bagian dari materi termodinamika chapter 11 yaitu tentang mixing processes atau proses-proses pencampuran ada dua bagian yang akan kita bahas pada chapter ini yang pertama adalah property change of mixing yaitu besaran atau sifat-sifat perubahan dari proses pencampuran dan yang kedua adalah heat effect of mixing pengaruh dari panas terhadap proses pencampuran chapter ini membahas tentang dua topik tadi dengan tujuan pembelajaran yang pertama mahasiswa dapat mendefinisikan standard mixing process yaitu kondisi kondisi proses pencampuran yang dianggap pada kondisi standar dan menjabarkan perubahan besaran yang menyertainya jadi misalnya ketika suatu zat dicampur maka berapakah nilai perubahan volume perubahan enthalpy perubahan energi Gibbs dan sebagainya itu yang dimaksud dengan besaran-besaran yang menyertainya kemudian yang kedua membuat korelasi atau mengkorelasikan besaran dari suatu campuran tersebut terhadap besaran komponennya sebagai senyawa murni kemudian yang ketiga adalah mengkorelasikan perubahan besaran pencampuran terhadap excess properties ini yang kita pelajari di bagian terakhir dari chapter 10 kemudian yang keempat adalah menjabarkan pengaruh panas terhadap proses pencampuran yaitu mixing dan proses pemisahan atau dalam tanda peti unmixing kita masuk bagian yang pertama yaitu property change of mixing yang dimaksud dengan standar mixing proses adalah proses dimana terjadi pencampuran ya yaitu sejumlah zat appropriate amounts of biochemical species sejumlah zat murni pada suhu dan tekanan tertentu are mixed to yield dicampur sehingga menghasilkan uniform mixture of specified composition suatu campuran yang seragam pada komposisi tertentu yang suhunya juga pada suhu T dan tekanan P jadi antara bahan yang dicampur dengan hasil campuran berada pada kondisi operasi yang sama suhu dan tekanan yang sama misalnya kita punya zat 1 pada suhu T dan P kemudian zat 2 pada suhu T dan P juga zat 3 pada suhu T dan P juga lalu 3 senyawa ini yang tadinya murni kemudian dimasukkan ke dalam suatu alat kemudian dicampur sehingga diperoleh kondisi T dan P yang sama dengan kondisi zat murninya terdiri dari pikir senyawa maka proses pencampuran ini merupakan kondisi standarnya standar mixing proses proses pencampuran bisa diilustrasikan dalam diagram 11.1 ini dimana kita lihat di dalamnya ada sebuah silinder silindernya silinder yang terbagi menjadi dua ruangan kemudian di bagian ujungnya terdapat pembatas yang bisa bergerak bisa kontraksi atau bisa ekspansi bisa bergerak makin kecil kontraksi atau bisa makin lebar fungsinya adalah untuk menjaga tekanan pada ruangan ini tetap bernilai P nah di bagian satu ada senyawa satu sejumlah N satu mol pada T dan P tertentu kemudian senyawa dua pada T dan P yang sama sejumlah N dua mol lalu ada partisi yang membagi dua ruangan ini nah ketika proses pencampuran dilakukan maka partisinya ini diambil sehingga antara ruangan satu dan ruangan dua bercampur total dari molnya sekarang kita punya N1 ditambah N2 suhu dan tekanannya masih sama nah tekanan ini dijaga pada kondisi konstan dengan cara menggerakkan bagian pembatas ini nah dari listrasi ini ada perubahan ekspansi dengan pergeseran sebesar D dengan satuan panjang tertentu nah untuk menjaga suhunya tetap konstan pada suhu seperti kondisi awal senyawa murninya maka ada sejumlah panas baik itu ditransfer ke dalam sistem atau mungkin diambil dari sistem sehingga kondisi proses pencampurannya tetap konstan yaitu pada suhu T nah saat pencampuran selesai jadi semuanya sudah tercampur dengan sempurna nilai perubahan volume total dari sistem yang tadi ditunjukkan dengan adanya pergerakan semacam piston atau pembatas tadi yang bergerak sepanjang D nilai perubahannya adalah delta VT maksudnya adalah perubahan volume total sama dengan volume akhir volume dikali dengan N1 plus N2 yaitu total mol penjumlahan tadi dikurangi dengan N1 V1 yaitu volume awal senyawa 1 dikurangi N2 V2 volume total awal dari senyawa 2 nah karena perubahannya berlangsung pada tekanan konstan ya tekanan konstan Ki sama dengan perubahan entalpi dari total sistemnya kita bisa nyatakan sebagai Ki sama dengan delta total sama dengan entalpi akhir setelah proses pencampuran selesai N1 ditambah N2 dikali entalpi dikurangi dengan N1 H1 dikurang dengan N2 H2 bentuk persamaannya indektif antara perubahan volume dengan perubahan panas ya atau energi nah jika persamaan ini dua persamaan tadi ya kita bagi dengan total mol nya yaitu N1 ditambah N2 maka bentuk persamaannya menjadi delta V ini sebagai perubahan energi mixing ya sama dengan delta V total dibagi N1 plus N2 persamaan yang pertama tadi sama dengan V dikurangi N1 ini dibagi dengan N1 plus N2 sehingga kita nyatakan dalam bentuk fraksi X1 yang belakangnya masih sama V1 dikurangi X2 V2 ini yang nilai perubahan delta V nah besaran ini kita sebut sebagai volume change of mixing jadi perubahan volume akibat adanya proses pencampuran tadi yang kedua persamaan panas tadi kita nyatakan delta H sama dengan Q dibagi N1 plus N2 nilainya sama dengan H dikurangi X1 H1 dikurangi X2 H2 nilai ini sebagai enthalpy change of mixing nilai perubahan enthalpy pada proses pencampuran jadi kita sudah menjabarkan nilai perubahan volume dan enthalpy untuk proses pencampuran nah dari bentuk dua hal tadi kita bisa mengambil persamaan umum untuk proses pencampuran dengan besaran besaran-besaran yang mensifati campuran tersebut dengan huruf M maka delta M sama dengan M dikurang sigma X I M di dimana M bisa berupa nilai energi internal U bisa U bisa CP kapasitas panas bisa nilai entropinya bisa nilai energi Gibbs atau nilai compressibility faktor tergantung dari bahasan yang sedang dibahas ya besaran yang sedang dibahas pada kasus tertentu nah ini persamaan umum ini kita notasikan dengan nomor persamaan 11.1 ya persamaan 11.1 ini sebagai persamaan 11.1 tadi sebagai persamaan definisi dari property change of mixing ya jadi besaran perubahan besaran dari proses pencampurannya ini persamaan umum kemudian di pertemuan ke 11 di bagian terakhir kita juga belajar tentang excess properties yang mendefinisikan nilai selisih antara besaran pada kondisi tertentu dikurang dengan besaran tersebut pada kondisi idealnya ini sebagai nilai besaran excess ekses properties simbolnya ME sama dengan M minus MID ini larutan ideal jadi larutan pada kondisi tertentu dikurang dengan nilai pada kondisi idealnya ini dari persamaan 10.85 maka untuk excess properties dari volume kita jabarkan sebagai V sama dengan V dikurang dengan sigma X Y VI ini persamaan 11.2 jadi ini volume excess volume kemudian untuk entalpi ini juga identik HE sama dengan H dikurang sigma XI HI jadi nilai entalpi dikurangi dengan sigma XI HI ini persamaan 11 CT3 kemudian untuk entropi bentuk persamaannya kita tuliskan sebagai SE sama dengan S dikurang sigma sigma I XI SI ditambah R dikali dengan sigma XI len XI ini juga penjabaran persamaan ada di pertemuan yang ke 11 ini kita kasih notasi 11 CT4 kemudian yang energy Gibbs excess properties untuk energy Gibbs nilainya sama dengan G dikurang dengan sigma XI GI kemudian dikurang dengan RT sigma I XI len XI ini sebagai persamaan yang kelima dari chapter 11 bentuk persamaan ini mendefinisikan nilai besaran excess properties dari beberapa parameter besaran volume entalpi entropi dan energi Gibbs kita tidak tahu persamaan mana yang akan dipakai jadi ini pengenalan secara umum semua besaran yang terlibat dalam proses pencampuran ini nah persamaan tadi kalau kita modifikasi lebih lanjut sehingga kita menggabungkan dua suku yang ada di sebelah kanan tadi sebagai nilai property change of mixing nilai perubahan besaran pada proses mixing maka nilai V sama dengan delta V ini volume change of mixing dan yang entalpi juga sama H E sama dengan delta dan entropinya sama dengan delta S kita tambah L sigma X E ini sama hanya penulisan bagian sini ini kita ganti dengan property change of mixing delta V ini perubahan volume pencampuran delta H perubahan entalpi pencampuran delta S perubahan entropi pencampuran dan yang terakhir adalah G sama dengan delta G minus RT sigma I X X X X jadi ini mengkorelasikan antara access properties dengan property change of mixing bersama hanya kita kasih notasi nomor 6 sampai nomor 9 nah kalau kondisinya berupa larutan ideal jadi larutannya ideal maka perubahan volumenya nilainya sama dengan 0 jadi delta V ideal solution itu nilainya sama dengan 0 ini 11 dari 10 begitu juga dengan perubahan n n kondisinya nilainya juga sama dengan 0 nah untuk nilai delta S nilai perubahannya sama dengan minus R sigma I X E X X sesuai dengan hukum termosinamika yang kedua dan penjabaran di persama di chapter 10 nilai delta S ini selalu positif lebih besar atau sama dengan 0 Kemudian yang delta G ideal nilai persamaannya sama dengan RT sigma XI len XI Ini persamaan 10-13 menjabarkan excess properties pada larutan ideal Kemudian pada persamaan nomor 6-9 menunjukkan Show that excess properties and property chains of mixing are readily calculated one from the other Jadi kalau kita menghitung excess properties atau property chains of mixing Ini punya korelasi 6-9 ini Jadi salah satu tau nanti kita bisa menghitung yang lainnya ya Properties yang lainnya misalnya excess propertiesnya tau kita bisa menghitung property chains of mixing atau seteliknya ya Nah kalau kita run out dari penjabaran ini ya Ini property chains of mixing lebih diketahui ya Lebih dulu diketahui ya Karena property chains of mixing ini bisa langsung diketahui dari percobaan Misalnya Anda melakukan percobaan penambahan senyawa 1 dan 2 Lalu masing-masing diukur volumenya berapa ya Lalu dicampurkan ketika terjadi pencampuran yang sempurna Dan diukur percobaan penambahan senyawa yang diukur perubahan volumenya Volume akhir berapa dikurangi volume masing-masing senyawa ya Jadi ini bisa langsung ketahuan ya Kemudian kita bisa menghitung nilai excess propertiesnya ya Nah tapi kalau kita korelasikan dengan theoretical framework of solution thermodynamics yang chapter 10 Yang lebih cocok atau yang lebih banyak digunakan itu yang excess propertiesnya Daripada yang properties chains of mixing Kali ini karena excess properties ini bisa Bisa dipakai untuk mengetahui perilaku dari suatu larutannya Tapi kalau yang perubahan property dari proses pencampuran ini karena bisa diukur secara langsung Khususnya delta V dan delta H Maka dua pesanan ini yang lebih banyak akan dibahas untuk proses mixing ya Nah nilai delta V dan delta H tadi identik dengan nilai VE Excess properties untuk volume Excess volume maupun excess enthalpy Nah contoh aplikasinya salah satunya kita bisa lihat di figure 11.2 Yang menggambarkan tentang nilai excess properties Dari kesaran entalbi Senyawa yang digunakan disini adalah etanol dan air Nah kalau kita lihat Ini digambarkan pada berbagai nilai suhu ya Sulunya mulai dari 30 Kurva paling bawah ini seharusnya 30 Kemudian 50 70 90 Dan 110 C Masing-masing punya karakteristik kurva yang khas For this system Excess entalbi change rapidly with temperature Jadi ketika kita bandingkan antara suhu 30 sampai suhu 110 Nilai excess propertiesnya ini berubah drastis Awalnya turun dulu Kemudian naik Sampai pada kondisi 1 ini Dan ini yang suhu 30, 50, 70 ini polanya sama ya 90 juga sama tapi Kemudian naik Sedangkan untuk yang suhu 110 Ini posisinya ada di Positif semua ya Jadi excess entalbisnya Going from negative at lower temperature Di suhu yang rendah Ini nilainya negatif Ke positif ya To positive at higher temperature Jadi ini negatif, negatif, negatif Kemudian berubah menjadi positive Sehingga ini perilakunya Sangat beragam pada rentang suhu yang berbeda ya For the lower temperature The behavior is exothermic Pada suhu yang rendah 30, 50, 70, 90 ya With Ini exothermic ya With heat removal Require for exothermic mixing Jadi kalau kita menghendaki kondisi standar Yaitu suhu dan tekanannya Sama dengan suhu Komponennya Pada kondisi awal Maka kita harus mengambil Sejumlah panas ya Karena proses pencampurannya Exothermic Ada panas yang dihasilkan Nah sedangkan for the higher temperature The behavior is endothermic Untuk suhu yang tinggi Prosesnya berlangsung pada kondisi endothermic Yaitu membutuhkan Suplai panas Saat proses pencampuran itu Dilakukan ya Maka kita perlu menambahkan Sejumlah panas Nah kemudian At intermediate temperature Region of both exothermic And endothermic behavior Apair ya Nah ini yang pada suhu rendah ini Yang semuanya negatif 30-50 Kemudian yang intermediate Ini 70-90 Ini intermediate Ini 70 Dan 90 Karena ada bagian yang negatif Dan ada bagian yang positif Nah kurva ini Kita bisa melalui bentuk kurva ini Dari Pola Persamaan kolinomial ya Jadi korelasi antara He dengan Fraksi etanol Untuk sistem ini Itu dinyatakan Dalam bentuk persamaan Polinomial Sebagai fungsi Molfraksi ya Selain itu ada Pengali X1 dan X2 To ensure That the access property Goes to 0 For both pure component Jadi ini digalikan X1 dan X2 Supaya ketika Senyawanya murni Murni kalau X etanol itu 0 Berarti murni pelarut Yaitu air Kalau X etanol Fraksinya sama dengan 1 Maka airnya tidak ada Jadi kalau murni Semuanya berada Pada nilai 0 Makanya Di persamaan Polinomial Ada pengali X1 X2 Penyajian dari Beberapa besaran Besaran Proses pencampuran Property change of mixing Dinyatakan dalam Diagram Di gambar 11 Seti 3 Ini ada 6 Sistem Binet Campuran Binet Yang Gambar pertama Adalah Campuran dari Klorofoam Dan N-heptan Klorofoamnya Senyawa 1 N-heptannya Senyawa 2 Kalau kita lihat Disini Bentuk Kurvanya Untuk delta H Nilainya Positif Nilainya Positif Berarti Endotermis Kemudian Pengalian Perkalian Antara T Delta S Nilainya Positif Kemudian Nilai Delta G Negatif Ini untuk Sistem Campuran Biner Dari Glorofoam Dan N-heptan Kemudian Pola Kurva Yang identik Kita lihat Di campuran Yang kedua Aseton Ini senyawa 1 Kemudian Metanol Senyawa 2 Kurang lebih Bentuk Kurva Delta H T Delta S Dan D-lagi Nya Juga Sama Kemudian Kurva Yang ketiga Ini Untuk Sistem Aseton Senyawa 1 Dan Klorofoam Untuk Nilai Delta H Ini Nilainya Sekarang Negatif Delta G Nya Juga Masih Sama Negatif Delta T Delta S Positif Tapi Bentuk Kurvanya Tidak Parabolik Agak Condong Ke Kanan Tidak Ini Polanya Khas Untuk Campuran Biner Aseton Dan Klorofoam Kemudian Yang ke Empat Ini Antara Etanol Dengan N-heptan Kurvanya Kurvanya Juga Identik Dengan Yang A Ini Tadi Yang Klorofoam Dengan N-heptan Hanya Puncak Kurva Paraboliknya Tidak Di Tengah Tengah Tapi Agak Kegiri Sedangkan Nilai Delta G Ini Puncak Tidak Persis Di Tengah Tengah Di 0,5 Tapi Agak Ke Kanan Dikit Kemudian Yang E Ada Kampuran Etanol Dan Klorofoam Ini Bentuknya Juga Unik Jadi Kalau T Delta S Parabolik Tapi Puncaknya Agak Bergecer Ke kiri Kemudian Nilai Delta H Ada Bagian Yang Endotermis Kemudian Ada Bagian Yang Exotermis Jadi Pada Nilai Fraksimal Senyawa Satunya Di Atas 0,6 Ini Berubah Menjadi Exotermis Sedangkan Nilai Delta G N Nilainya Negatif Dan Untuk Yang Terakhir Yang F Adalah Campuran Etanol Air Campuran Etanol Air Ini Nilai T Delta S Parapolik Tapi Agak Tondong Ke Kanan Puncaknya Kemudian Di Bagian Bawah Ini Tidak Parapolik Ada Landenya Sedangkan Nilai Delta H Ini Exotermis Proses Pencampurannya Exotermis Sampai Titik Tertentu Ini Nilai Delta H Sama Dengan 0 Kemudian Nilai Delta G Nya Juga Negatif Dengan Puncaknya Agak Condong Ke Kanannya Nah Masing-masing Campuran Biner Punya Perilaku Atau Nilai T S T Delta S Delta H Delta K Yang Unik Untuk Campuran Tersebut Seperti Yang Kita Lihat Di Enam Gambar Ini Seperti yang Tadi sudah Saya jelaskan As with Access Properties Property Change of Mixing Exhibit Diverse Behavior Di Chapter 10 Kemarin Sempat Kita Tampilkan Gambar Yang Identik Dengan Ini Untuk 6 Sistem Pada 50 Derajat Celcius Tapi Untuk Yang Gambar Ini Property Change of Mixing Bukan Access Properties Property Change of Mixing Exhibit Diverse Behavior Menunjukkan Nilai Yang Beragam Khas Untuk Setiap Campuran Biner Tapi Ada Relaku Yang Sama Yang Umum Untuk Minimal Keenam Grafik Ini Yaitu Yang Pertama Each Delta M Is Zero For A Pure Species Tadi Sudah Saya Sampaikan Semua Nilai Besaran Ini 0 Atau 0 Di X Sama Dengan 0 Atau X1 Sama Dengan 1 Yaitu Untuk Senyawa Murninya Hal ini Karena Di Persamaan Polinomilnya Ada Pengali X1 Kali X2 Yang Yang Kedua Gips Energy Change Of Mixing Delta G Is Always Negative Dari 6 Gambar Ini Semua Nilai Delta G Adalah Negatif Ini Kesamaan Dari 6 Graphic Ini Kemudian Yang Ketiga Entropy Change Of Mixing Is Positive Nilai T Delta S Semuanya Positive 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 Jadi Inilah Tiga Hal Yang Jadi Kesamaan Di 6 Sistem Campuran Pinet Dan Kalau Kita Ingat Kembali Persamaan Partial Access Properties Yang Dinyatakan Dalam Persamaan 10.15 Dan 10.16 Maka Kita Bisa Lihat Untuk Persamaannya Seperti Ini M1 Overbar Nilainya Sama Dengan M Ditambah X2 Dikali Dengan Turunan M Terhadap X1 Ini Untuk Menentukan Partial Properties Dari Komponen 1 Ketika Komponen Itu Berada Dengan Campurannya Sedangkan M2 Overbar Nilainya Sama Dengan M Minus X1 DM DX1 Nah Kalau Persamaan Ini Kita Sesuaikan Untuk Partial Excess Properties Maka M1 Overbar Excess Nilainya Sama Dengan M Excess Ditambah 1 Minus X1 DM Excess Terhadap Diturunkan Terhadap DX1 Jadi Ini Identity Ini Dengan Ini Nilai Besaran M Kita Ganti Dengan Excess Partial Excess Properties Sedangkan Yang M2 Excess Juga Identik Dengan 10.16 Nah Sekarang Kita Coba Lihat Contoh Soal Yang Pertama The heat Of Mixing For Liquid Species 1 And 2 At Fixed Temperature And Pressure Measure Calorimetrically Panas Pencampuran Dari Larutan 1 Dari Cairan 1 Dan 2 Pada Suhu T Dan P Yang Diukur Secara Kalorimetri Dinyatakan Dengan Persamaan Ini Dan Bahas Sama Dengan X1 Kali X2 Dikali Dengan 40 X1 Ditambah 20 X2 Pertanyaannya Adalah Determine Expression For Each 1 Overbar Excess H1 Partial Partial Properties Dari Excess Untuk Senyawa 1 Dan 2 Sebagai Fungsi X1 Dari Nilai Delta H Maka Untuk Menyelesaikan Ini Kita Ingat Kembali Bahwa Heat Of Mixing Itu Sama Dengan Excess Nilai Excess Properties Maka Kalau Besaran Yang Kita Bahasa Dala Entalpy Delta H Tadi Kita Bisa Nyatakan Sebagai He Jadi Delta H Nilai Property Change Of Mixing Itu Nilainya Sama Dengan Excess Entalpy Berarti He Sama Dengan X1 X2 Dikali 40 X1 Ditambah 20 X2 Supaya Kita Memperoleh Persamaan Sebagai Fungsi X1 Semua Maka Nilai X2 Ini X2 Ini Dan Ini Nanti Kita Ganti Dengan Persamaan Kita Gantikan Di sini Dan Kita Gantikan Di sini Sehingga Kita Peroleh Persamaannya Menjadi Seperti ini Lalu Kita Kalikan Lalu Sederhanakan Kita Peroleh Ke Sama Dengan 20 X1 Dikurang 20 X1 Pangkat 3 Ini Ada Pangkat 3 Karena Kita Lihat Di sini X1 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 Bisa Pangkat 3 Ini Adalah Bentuk X Sebagai Fungsi X1 Kemudian Kita Bisa Lakukan Turunan Dari He Terhadap X1 Terhadap X1 20 X1 Turunkan Jadi 20 X1 Pangkat 3 Diturunkan Menjadi 3 Kali 20 X2 X1 Kuadrat Sehingga Kita Peroleh 3 Kali 20 Ini Persamaan B Kemudian Dari Persamaan A Dan B Lalu Kita Cek Di Persamaan 11 14 Dan 15 Kita Bisa Peroleh M1 Overbar XS Dan M2 Overbar XS Kita Jeberkan Dari Sini Ini Me Ini ada Me Kemudian Ada DME DX1 DME DX1 Diwakili oleh Ini Me Diwakili oleh H ini Sehingga Kalau kita Menyakakan H1 Overbar XS Excess Overbar Yaitu Partial Excess Enthalpy Untuk Senyawa 1 Maka Untuk Persamaannya Sama Dengan HE Ditambah 1-X1 DHE DX1 Kita Masukkan HE Dari Sini Kita Masukkan Kesini Kemudian DHE Kita Ambil Dari Sini Dan Disederhanakan Kita Proleh H1 Overbar Excess H1 Excess Overbar Sama Dengan 20X1 Dikurang 60X1 Kuadrat Ditambah 40X1 Pangkal 3 Sedangkan H2 Excess Soverebar Nilainya Sama Dengan HE Minus X1 DHE Ber DX1 Kita Masukkan Dengan Cara Yang Sama Seperti H1 H2 Excess 20X1 Minus 20X1 Pangkal 3 Minus X1 Dikali 20 Minus 60X1 Kuadrat Sedangkan Kita Excess Overbar Sama Dengan 40X1 Jadi Kita Sudah Menjawab Pertanyaan Dari Soal Example 11.1 Yaitu Bentuk Persamaan H1 Kurva Seperti Kurva Kurva Yang Sebelumnya Tadi Kita Bisa Peroleh Kurva H1 Excess Overbar Sebagai Fungsi Excess Dengan Excess Overbar Nah Ini Kita Lihat Di Example 11.2 Properties Changes Of Mixings And Excess Properties Are Related Dua Besaran Ini Saling Berhubungan Show How Figure 10.3 And 11.3 Are Related From Correlated Data For Delta H Sebagai Fungsi X Dan Energy Gibbs Excess Sebagai Fungsi Excess Dua Gambar Yang Dimaksud Adalah 11.3 Yang Ini Tadi Kita Bahas Dan 10.3 Yang Kita Bahas Di Chapter Sebelumnya Sistemnya Sama Misalnya Gambar A Chloroform Enheptan Yang Disini Tidak Sama Chloroform Enheptan Tapi Bentuk Kurvanya Berbeda Karena Yang Sebelah Kiri Adalah Property Change Of Mixing Yang Ini Kemudian Yang Ini Access Properties Nah Bagaimana Nilai Ini Bisa Diperoleh Dari Sini Kita Lihat Penjaburannya HE Sama Dengan Delta H HE Ini Sama Dengan Delta Jadi Kalau Kita Bandingkan Delta H Ini Sama Dengan HE Ini Kalau Kita Lihat Skalanya Sampai Sini Tidak Sampai Di atas 1000 Ini kan Tidak Sama Ini Tidak Sampai 1000 HE Yang lain Tidak Sama Ini Delta H Kemudian Delta Ini Juga Negatif Dan Yang Ini HE Sama Dengan Delta H Ident Tidak Lalu Yang Ini Juga Sama H Dan Yang Terakhir Sama Lalu Kita Punya Korelasi 10 86 SE Sama Dengan Atau T HSE Sama Dengan HE Bisa GE Jadi Asal Tau HE Dan Tau GE Kita Bisa Menghitung TSE 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 Nah Kemudian Property Chains Of Mixing Delta S Delta G Follow From SE S XS Ini Mestinya E Dituliskannya Pangkat GE TSE 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 Range Of Mixing TSE 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 Kita kurangi dengan R sigma I X I len X I. X I nya adalah X 1. Misalnya 0, berarti ini 0. Maka yang ini 0. Mulainya dari 0. Dan kalau X 1 nya setengah, ini masukin setengah, setengah. R nya dibalikan, lalu kita peroleh nilai delta X. Begitu juga dengan nilai delta G. Korelasi yang dipakai adalah 11.9. Oke, ditambah R T sigma I X I len X I. Sehingga kita bisa peroleh kurvan jenis paginya. Bikir lagi jenis paginya.